Para pelajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Nagan Raya mulai berani divaksin. Mereka antusias menunggu giliran divaksin tanpa merasa gugup atau khawatir. Siswa dan siswi SMK Negeri 1 Nagan Raya misalnya. Sambil menunggu antrian, mereka saling bincang dan bercanda untuk mengusir rasa penat dan menunggu petugas mempersiapkan suntikan vaksin. Vaksinasi yang digelar di SMK Negeri 1 Nagan Raya ini bagian dari realisasi vaksinasi untuk pelajar. Sebelum divaksin, mereka sudah mendapatkan izin dari orang tua. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Meskipun vaksinasi untuk pelajar, ketentuannya tetap sama. Sebelum divaksin, petugas memeriksa kesehatan dan riwayat penyakit siswa. Sementara itu, persyaratan administrasi cukup dengan menunjukkan kartu keluarga untuk pendataan oleh tim vaksinator dari Dinas Kesehatan setempat. Kepala SMK Negeri 1 Nagan Raya, Bakhtia Rashid menegaskan, sejauh ini 90 persen siswa telah divaksin dosis pertama. Sisanya masih menunggu izin orang tua, dan sebagian lagi mengalami riwayat penyakit. Kita jumlah siswa seluruhnya 363 orang. Kita target kalau memang memungkinkan tidak ada 100 persen kita. Karena vaksin ini memang sebagaimana arahan daripada pemerintah, vaksin itu wajib. Tetapi apabila ada siswa kita terkendala dengan sakit, artinya kan harus diberikan dispensasi. Para siswa berharap pembelajaran secara tatap muka dapat berjalan lagi secara normal setelah vaksinasi rampung. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya.